Sesuai dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta Jokowi saat pelantikan, Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi meninjau langsung untuk menyelesaikan permasalahan warga terkait rumah pemotongan hewan atau RPH di Jalan Peternakan 2, Kelurahan Kapuk, Kecamatan Cengkareng, Jakarta Barat, Kamis 13 Maret 2014. Pantauan berita Jakarta.com didampingi Kepala Dinas Pertanian dan Kelautan DKI Jakarta, Darja Muni, Anas Effendi melihat-lihat langsung kondisi RPH yang pengoperasiannya kurang memperhatikan kaidah-kaidah analisis mengenai dampak kelingkungan atau amdal. Ketua RW7, Kelurahan Kapuk, Imam Cayoroso mengatakan, selama ini pengelolaan limbah RPH sangat mengganggu warga sekitar. Lebih lanjut, Imam berharap keberadaan RPH baru penanganannya akan lebih baik dan tidak membuat warga resah. Selama ini Darma Jaya pengelolanya kurang bagus. Semua limbah-limbah di jalanan, air manggung masyarakat. Saya harap ingin perbaikan semua untuk masyarakat yang ada di sini. Karena apa? Karena menyangkut kesehatan. Saya harapkan nanti yang baru juga harus penanganannya lebih bagus lagi. Insya Allah lagi. Lebih modern. Tidak menimbulkan bau, polusi, dan limbah-limbahnya jangan bercecaran lagi di jalanan. Sementara itu, Wali Kota Jakarta Barat Anas Effendi mengatakan, setelah melihat kondisi di lapangan, dirinya sangat maklum jika warga merasa keberatan karena RPH tidak dikelola secara baik. Hanya tempat pemotongan saja, tapi juga bagi masyarakat, mengganggu lingkungan. Kotorannya selain dari bagi umat beragama Islam kan itu haram. Kemudian kotorannya itu bau dan mengganggu kesehatan. Pantes kalau warga di sini, istilahnya ngomel-ngomel termasuk PRH tadi, protes. PRH mana tadi PRH? PRH, PRH. PRH? Saya bilang wajar kalau warga masyarakat itu protes dengan keberadaan pemotongan babi di area ini. Karena perasaanannya kurang memadai, sehingga limbahnya ngalir kemana-mana saluran. Kalian dari, itu menurut agama Muslim, haram, dan bau, serta mengganggu kesehatan. Dari Jakarta Barat, Tim Berita Jakarta melaporkan.